Piyagam Madinah Piyagam Madinah ini kan muncul ketika Nabi baru nyampe ke Madinah Setelah 13 tahun Nabi berada di Mekah Lalu atas perintah wahyu Nabi kemudian hijrah ke Madinah Sampai di Madinah Nabi menghadapi satu kenyataan ternyata masyarakatnya sangat plural Karena itu ketika Nabi nyampe ke Madinah terjadi konflik yang cukup panjang sebelumnya Maka Nabi dalam tanda petik dipaksa oleh keadaan untuk membuat sebuah konstitusi yang mengikat kepada seluruh warga negara Madinah Maka dibentuklah kemudian dirancang disusun yang disebut dengan Piyagam Madinah Konsistensi Nabi untuk merakit seluruh warga negara Madinah tanpa mempertimbangkan asal-usul agamanya apa Karena itu seluruh warga negara Madinah mendapatkan hak dan kedudukan yang sama Di dalam undang-undang dasar atau Piyagam Madinah Kalau kita baca misalnya di dalam sebagian ayat Kalau kita ikuti penjelasan Hamidullah itu pada pasal atau ayat yang ke-25 dinyatakan Sesungguhnya orang Yahudi Bani Auf itu satu umat dengan orang-orang Islam yang beriman Lili Yahudi dinuhum orang Yahudi sesuai dengan agamanya Walil Muslimina dinuhum sementara orang Islam sesuai dengan agamanya Dengan demikian kebebasan beragama dijamin di dalam konstitusi piagam Madinah Berdasarkan kebutuhan politik Ini negara kota kan Madinah ini kecil Tapi masyarakatnya cukup plural Dengan berdasarkan apa warga negara Madinah bisa diatur Pada saat itu tidak mungkin dengan Quran dan hadis Karena masyarakatnya juga ada yang musyrik ada yang Yahudi Maka disepakatilah yang disebut dengan piagam Madinah Yang kalau kita perhatikan dari 47 pasal itu Tidak satu pun pasal atau ayat yang didasarkan kepada Quran Yang jika kita perhatikan isi dan kandungan piagam Madinah ini Adalah ingin memberikan proteksi perlindungan kepada seluruh masyarakat Madinah Jadi jika ada satu komunitas Misalnya orang Islam diserang oleh komunitas lain dari luar kota Madinah Maka orang Yahudi dan orang musyrik juga harus membantu orang Islam Begitu juga sebaliknya Kalau orang Yahudi diserang oleh komunitas dari luar Maka umat Islam di Madinah harus membantu orang Yahudi Itu konsensus yang coba dibangun oleh Nabi Untuk mengatur masyarakat Madinah yang plural Nah piagam Madinah ini dirancang pada abad ke-7 Hijriah Pada abad ke-7 Masehi Jadi lama sekali Indonesia saat itu Pada abad ke-4 ke-5 ke-6 Kita sudah punya Sriwijaya Kerajaan yang besar sekali Kemudian ada Majapahit dan lain-lain Nah dari sudut itu Yang dihadapi masyarakat Madinah Dengan yang dihadapi Indonesia berbeda Tapi kalau kita perhatikan Antara Undang-Undang Dasar 45 dan piagam Madinah Ada kemiripan Misalnya di dalam piagam Madinah Itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Sementara di dalam Undang-Undang Dasar 45 Yang terdiri dari pembukaan Kemudian batang tubuh dan penutup Pada bagian awal sudah ada ungkapan Berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa Kemudian ada Pancasila di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Yang sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa Kemudian berpindah dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Dari Bismillahirrahmanirrahim piagam Madinah Masuk ke dalam batang tubuh Tidak lagi kita temukan kutipan kitab suci Jadi sama Di dalam piagam Madinah Tidak ada kutipan kitab suci Di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga sama Karena masyarakat yang dihadapi adalah plural Bahkan Indonesia dibanding dengan kota Madinah saat itu Jauh lebih plural Plural dari sudut etnik, budaya, agama, asal-usul, dan lain-lain Dan jangan lupa bahwa Indonesia ketika ada Undang-Undang Dasar 45 Dari segi areanya Indonesia ini jauh lebih luas dari Madinah Apalagi kemudian negaranya adalah negara kepulauan Madinah dengan Hejaz kurang lebih bukan negara kepulauan Sepanjang Apa namanya Kira-kira negara Islam saat itu Karena Mekah juga pada akhirnya di dalam kekuasaan Madinah Daratan semua Tidak dibela oleh sungai, oleh laut, dan lain-lain Karena itu masuk akal kemudian jika Indonesia menjatuhkan pilihannya Kepada Undang-Undang Dasar 45 Sebagai konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia Jadi ada piagam Jakarta Piagam Jakarta itu kan Bentuk lain dari Pancasila sebenarnya Karena sila pertama yang terdiri dari kewajiban menjalankan syarat Islam Bagi pemenduk-pemenduknya itu Kemudian disederhanakan, diringkas menjadi ketuhanan yang Maha Esa Nah yang menarik ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrip Kata Bung Karno kami berkeyakinan Piagam Jakarta Tertanggal 22 Juni 1945 itu adalah Menjadi jiwa dari konstitusi Menjadi satu kesatuan Yang menjiwai Undang-Undang Dasar 45 Dengan demikian Tidak perlu ada istilah dihiadati Tapi justru ditampung ke dalam jiwa yang lebih substantif Dari Undang-Undang Dasar 45 Di dalam preambulnya Juga di dalam Pancasila sendiri Ketuhanan yang Maha Esa Karena Kalau eksplisit disebutkan sebagai Kewajiban menjalankan syarat Islam Bagi pemenduk-pemenduknya Itu tidak mudah untuk dipraktekkan Di dalam konteks warga negara Indonesia yang sangat plural Tapi bahwa ada sebagian umat Islam Yang ingin mengkembali ke piagam Jakarta Ingin mendirikan khilafat Islamnya Ingin mendirikan negara Islam Indonesia Itu memang tidak pernah mati di dalam sejarah Hampir selalu di negara-negara Timur Tengah juga sama Tidak pernah mati Ideologi untuk mendirikan negara Islam Tapi selalu mentok Karena partai-partai politik Yang berbasis Islam Ataupun partai Islam sendiri Ketika masuk ke parlamen Tidak memperjuangkan itu Yang khilafat kan sudah di Dinyatakan perlarang Karena itu potensial menggerogoti persendian negara Kalau dibiarkan terus-menerus Kita akan seperti negara-negara Timur Tengah Nah potensi-potensi konflik Atau potensi yang propensi Atau potensial segala sesuatu yang potensial Menggerogoti persendian negara Yang berujung kepada konflik dan ketegangan Kan harus diantisipasi Jadi kalau mau ingin memperjuangkan Ideologi apapun Harus konstitusional Membuat partai Pengaruhi masyarakat Ubah itu konstitusional Tidak boleh ada pertumpahan darah Atas dasar apapun Nah tapi itu kan terlalu spekulatif Makanya orang organisasi seperti DNU Muhammadiyah atau MUI kan lebih realistis Pancasila dianggap sebagai keputusan final Udah minhuna nabda Dari sini kita mulai Undang-undang dasar pada preampulnya Tidak boleh diubah Dari sini kita mulai Untuk membangun peradaban Indonesia Ke arah yang lebih maju Tapi ini sudah 73 tahun kita merdeka Masih bicara pada hal-hal yang seperti ini Kapan kita mulai membangun? Terima kasih telah menonton